Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat ulang tahun ke-76, Tentara Nasional Indonesia. Matra Darat, Laut dan Udara, pekan ini memperingati hari lahirnya. Presiden Joko Widodo memimpin upacara peringatan hari lahir ke-76 Tentara Nasional Indonesia. Seiring melandainya pandemi, peringatan Huteni tahun ini berlangsung lebih meriah. Tahun lalu, acara yang sama digelar di dalam istana negara dengan peserta jauh lebih sedikit. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi mengapresiasi peran TNI dalam penanganan pandemi. Keberhasilan kita dalam menangani pandemi COVID-19 ini tidak terlepas dari peran besar TNI. TNI yang selalu menunjukkan profesionalisme dalam setiap penugasan. Selain upacara, puncak peringatan Hut ke-76 TNI juga dimeriahkan dengan parade udara. Ada delapan helikopter dari Angkatan Darat, Laut dan Udara yang mengarap bendera di angkasa. Menyusul, 16 pesawat tempur unjuk kebolehan dengan formasi kepala panah dan ledakan bom yang melintas dalam tiga gelombang. Presiden dan Wakil Presiden juga melihat parade udara. 312 alutsista yang digelar di sekeliling kompleks istana. Yang membanggakan, beberapa alutsista merupakan hasil karya anak bangsa. Seperti kendaraan taktis ANOA dan pengangkut pasukan lapis baja Turangga. publik, masyarakat bisa tahu bahwa kita misalnya telah memiliki Astros ini sebanyak 50, 56. Misalnya, ini roketnya bisa meluncur jarak 39 km. Presiden Jokowi juga menyempatkan diri berdialog dengan prajurit yang tengah bertugas menjaga perbatasan hingga menjaga perdamaian. Demikian kami laporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.